Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini kita sudah monitor semua terkait adanya rencana droni akbar 212 pada tanggal ya Hai pada tanggal 2 Desember 2021 Hai dan ini dimana terjadi produk kontra Oh namun disini saya lihat dan monitor para panitia terus bergerak ya untuk menyiapkan mulai dari para perizinannya termasuk lokasinya tempatnya dimana ini saya terus ikuti juga dan memonitor dan masih dalam tah pembahasan Hai Nah kalau saya melihat ini Hai kelebihan daripada keadanya runi akbar 212 ini adalah untuk terus memperkoko silaturahmi Hai ya menyambung silaturahmi Hai menyambung ukua sesama anak bangsa Indonesia dan pernah dan kita sudah tahu bersama bahwa pada saat ini terjadi sejarah 212 awal ya di sana dari berbagai suku ada bahkan bukan hanya muslim yang ada di situ ya yang hadir ada juga yang non-muslim artinya momen ini bisa digunakan untuk mempererat tali persaudaraan karena pasti datang dari berbagai daerah ini sangat positif kawan ya sangat-sangat positif Hai nah dalam kondisi sekarang ini memang agak dilema karena situasi sekarang adalah pandemi kovid-212 bulup ulangi pandemi kovid-19 belum selesai maka bisa ini akan sedikit ya menghambat ya karena bisa jadi tidak semuanya bisa datang Hai apalagi pasti akan melaksanakan protokol kesehatan ya maka disini saya menghimbau kepada saudara-saudaraku jika pelaksanaan reuni 212 ini berjalan maka disini saya berpera berpesan kepada saudaraku agar tetap mari kita jalankan prokes yaitu dengan menggunakan masker cuci tangan jaga jarak ya Hai tapi bisa jadi ini yang datang mungkin separuhnya ya mungkin separuh kali karena pandemi Hai atau bisa juga lebih daripada yang sebelum-sebelumnya kita juga tidak tahu dan kita tetap monitor saja lewat media sosial lewat grup-grup tentang pelaksanaan rencana Roni Akbar 212 ini saya sendiri adalah bahagian daripada alumni dasuk 212 Insyaallah kita akan ikuti kegiatan ini tanpa ada paksaan niat kita adalah untuk menambah dan memperkuat silaturahmi sebagai sosial manak bangsa Indonesia jadi silahkan gunakan hal-hal yang positif ini ya untuk melaksanakan silaturahmi dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ulama para kiai para ustadz dan khusus para panitia yang merelakan waktunya bahkan mungkin eh hartanya ya biaya mereka untuk merencanakan ini semua semoga ini mendapat dukungan dari pemerintah ya untuk melaksanakan kegiatan ini dan bisa jadi pemerintah juga bisa hadir ya dalam hal ini pemerintah baik pemerintah DKI pemerintah pusat datang untuk silaturahmi kalau itu kalau itu sih saran saya ya kalau bisa itu eh pemerintah ikut dalam silaturahmi ini dan bisa juga memberikan sepatah dua kata kalau demi persatuan Indonesia ah ini ini kalau saya ya kan dan ini juga bisa dijadikan momen ya untuk eh menjalin ya merajuk merajuk persatuan yang mungkin selama ini beku jadi jangan kita eh apa jangan kita curiga terlebih dahulu apa kegiatan Ronida suatu dua karena saya meyakini ini tidak ada kekuatan unsur politiknya ya tidak ada ini tidak ada kegiatan yang berbau atau berunsur nuansa politik tidak ada jadi semoga saja eh panitia atau para ulama para tokoh yang ada di dua satu dua membuka ruang kepada siapapun untuk bisa mendukung dan datang pada saat Roni akbar dua satu dua baik yang pro pemerintah mampu yang kontra pemerintah nah semoga ini menjadi suatu perkumpulan ya suatu acara yang mendapat berdoa ya mungkin dengan bertemunya tokoh-tokoh elit walaupun mungkin tidak diundang khusus karena memang ini adalah Roni akbar walaupun tidak diundang khusus paling tidak panitia ya saudara-saudar aku dan para tokoh ulama memberikan ruang agar tidak membatasi orang datang baik pemerintah maupun non pemerintah seperti Roni Roni sebelumnya yang kita hadiri tahun 2018 disitu pemerintah datang ya ada menteri agama kalau nggak salah waktu itu menteri agama ketua mui hadir gubernur Jakarta hadir ya kan nah kalau misalnya menteri agama datang waktu itu kan berarti sudah menjadi perwakilan pemerintah nah saya lihat juga disitu dari berbagai ormas ada ya ada dari bangser ada dari kokam dari mana-mana artinya ini sangat-sangat positif sehingga tidak perlu dicurigai tidak perlu di apa dihambat kegiatan ini nah yang paling terpenting juga adalah tetap kita sama-sama melaksanakan prokes ya protokol kesehatan ya demi eh menghambat lajunya pandemi kopi-19 dan semoga pandemi kopi-19 ini bisa segera berhenti salam hormatku salam santun saya kepada para tokoh-tokoh agama ya dan lebih khusus kepada para ulama yang masih terus berjuang di barisan 212 ini jadi saudara-saudara yang lain yang mungkin tidak tergabung dalam reuni ini cukup memonitor dan support ya saya yakin ini adalah sesuatu yang sangat-sangat positif demikian saudaraku semoga acara ini berjalan dengan baik dan bersilaturahmi kita semuanya terima kasih salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka brapo 212 selamat menikmati terima kasih terima kasih